Intro Saatnya kader-kader Muhammadiyah untuk keluar kandang gitu, go internasional karena menurut hemat saya, dunia Islam saat ini sangat menyedihkan kalau kita berbicara wajah Islam di Timur Tengah dan di sejumlah negara Nah, Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul ditampakkan oleh wajah Muhammadiyah karena itu kalau Muhammadiyah sekarang go internasional bukan saja membuat Indonesia semakin dikenal dan berpengaruh di berbagai belahan dunia tetapi sekaligus juga menyelamatkan wajah Islam wajah Islam Muhammadiyah khususnya itu kan sangat akrab dengan sains dan teknologi sangat mengapresiasi, sangat menghormati dan sangat menyadari betapa pentingnya sains dan teknologi di era modern nah, sementara di banyak negara muslim di Timur Tengah atau di Asia Selatan itu masih menolak sains dan teknologi katanya itu berasal dari kafir sehingga tidak sedikit yang mengharangkan ini hal-hal penting yang menurut hemat saya sudah waktunya Muhammadiyah untuk tampil nah, yang lain juga kalau orang Muhammadiyah datang ke negara manapun menampilkan wajah Islam baik komunitas Islam yang lain yang berasal dari negara lain maksudnya maupun masyarakat setempat itu welcome karena orang Muhammadiyah atau Islam Indonesia datang itu tidak mengganggu orang Islam Indonesia itu tidak menolak peradaban bangsa lain tapi menghormati peradaban bangsa lain sebagai bagian dari proses budaya sebagai bagian dari proses sejarah nilai-nilai Islam itu kan sangat universal nah, karena itu menurut hemat saya sudah waktunya teman-teman kader-kader Muhammadiyah untuk go internasional selain itu banyak sekali juga potensi dana-dana yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan Muhammadiyah di luar negeri apakah itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya tentu setiap negara memiliki warna tersendiri ada opportunity yang berbeda dan tentu ada juga challenge atau tantangan yang berbeda nah, disinilah saya kira tantangan dakwah modern di kalangan Muhammadiyah saya kira kalau di tingkat nasional Muhammadiyah sudah selesai walaupun masih banyak PR-PR yang harus dituntaskan ya tetapi potensi besar Muhammadiyah sekarang dinanti di dunia internasional saya kira itu pesan saya